Intro Saya sedang menyatakan, menyampaikan bahwa kata kurbanan ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 27 Jadi ada kata kurbanan Kurban itu artinya persembahan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Hukum berkurban pada awalnya adalah sunnah Kecuali kalau dinazarkan Kalau kita nazar hukumnya wajib Tapi pada awalnya hukumnya adalah sunnah Sunnah Ain atau sunnah kifaya Sunnah Ain kapan? Ketika satu orang hidup sendirian, tidak ada bersama orang lain Tidak ada anggota keluarganya Mungkin dia kos di satu tempat, tinggal di satu tempat Maka sunnah Ain, buat dia sendirian berkurban Sendiri untuk dirinya Sunnah kifaya artinya satu kesunahan yang Kalau dilaksanakan oleh satu orang, yang lain gugur Atau dianggap sudah melaksanakannya Dengan diwakili oleh orang tersebut Seperti satu orang yang hidup di tengah satu keluarga Gambaran tentang sunnah Ain dan sunnah kifaya Mengucapkan salam, mengawali salam itu hukumnya sunnah Kalau saya jalan sendirian, berarti sunnah Ain Kalau saya jalan berempat, sama teman saya jalan Bertemu dengan sekelompok orang di pinggir jalan sedang duduk Apakah semua empat-empatnya sunnah Ain untuk beri salam? Tidak Satu saja mengucapkan salam, yang lain dianggap melaksanakannya Itu disebut sunnah kifaya Sama seperti itu pada kurban Sama seperti itu pada kurban Begitu Kapan dilaksanakan ini kurban? Dilaksanakan mulai dari tanggal 10 bulan Nul Hijjah Setelah pelaksanaan sholat Ain Atau seukuran waktu pelaksanaan sholat Ain dan khutbahnya Dan dua khutbahnya Begitu kira-kira jam 7 Sudah boleh dilaksanakan Begitu sekalipun orang tersebut Tidak sholat atau belum sholat Sunnah Idul Adha Tetapi kadar waktu, ukuran waktunya Kalau dia melaksanakan sholat Idul Adha dan dua khutbah Sudah memadai, maka sudah boleh Berakhir sampai kapan? Sampai terbenah matahari tanggal 13 13 bulan Nul Hijjah Kurban bisa jatuh Hukumnya menjadi wajib Tadi sudah saya sampaikan Kalau itu diikrarkan Dinadarkan oleh seorang Dan ada keadaan Dimana kurban itu haram Kapan? Bukan kurbannya haram Tetapi Menjual daging kurban Atau menjadikannya sebagai upah Buat orang yang Motong hewan kurban Atau yang membantu kita dalam berkurban Itu Hukumnya haram Tidak boleh Kita jadikan sebagai upah kerja Syarat sah daripada Udhiyah itu adalah Satu Dia adalah hewan ternak Kambing Kambing Sapi Unta Dan kerbau Begitu Yang kedua adalah Dia cukup umur Kalau untuk domba Itu Domba itu Kambing yang Kibas Kita sebut Kambing domba Itu setahun sudah boleh Bahkan ada yang bilang 6 bulan Sementara Kalau kambing kacang Kambing jawa itu Sapi Atau Kerbau Itu Dua tahun Kalau unta Lima tahun Untuk berapa orang Kambing itu Kambing itu Dan domba Untuk satu orang Jadi kalau ada satu Orang disebut Sunnah kifaya Tadi itu di depan Dia mau berkurban Dia bukan menyebutkan Ini kurban dari saya Dan seluruh keluarga saya Bukan Melainkan dia berkurban Cukup menyebutkan namanya Nanti pahalanya Yang lain dapat Cukup sebut satu nama Namanya Atau nama istrinya Atau nama salah satu anaknya Untuk Kambing yang dia kurban Itu Sementara Untuk sapi dan kerbau Bisa buat tujuh orang Berkurban Juga Unta Ada riwayat Unta itu boleh buat Sepuluh orang Bukan buat tujuh orang Boleh untak Buat sepuluh orang Kapan niatnya itu Disampaikan niat kurbannya Saat disembelih Saat kita menyembelih Maka itu kita Sebaiknya Meniatkan kurbannya Untuk siapa Lalu Saya ada pernah dengar Pak Ustadz katanya Gak boleh Kambing yang cacat Atau yang Tidak sempurna Benar Kambing itu harus Kambing yang sempurna Yang tidak cacat Cacat seperti apa sih Yang bisa jadi ukuran Bahwa itu Tidak boleh Jadikan kurban Standarnya Mudah Yaitu Satu cacat Yang bisa Menjadikan Harga jualnya Turun Atau menjadikan Kambing itu Tidak tumbuh Dengan baik Dagingnya menjadi sedikit Misalnya Seekor kambing Yang matanya Tidak melihat Atau buta sebelah Pasti harga jualnya Turun Dan dia pasti Tumbuhnya Tidak sebaik Yang sehat Seperti itu juga Yang kakinya Patah sebelah Dan lain sebagainya Sementara kambing Yang dikebiri Kambing dikebiri Ada kambing dikebiri Di Apa itu namanya Di Maaf Dipotong Dia punya Saluran Untuk bisa Memberikan Keturunan Spermatozonnya itu Saluran buat Menyalurkan spermanya itu Dipotong Itu Apakah itu Sebuah cacat Tidak Karena kambing kebiri Itu Kambing itu Dijual Harganya lebih mahal Dagingnya Bahkan Lebih banyak Jadi kambing kebiri Tidaklah Sebuah cacat Boleh Dia dijadikan Kurban Walaupun Walaupun Yang abdol Tentu adalah Kambing itu Kambing laki-laki Jantan sempurna Tapi bukan Seekor jantan Yang sudah Sering Mengawini Betina Karena itu Akan mengurangi Daging Kambing jantan Yang Jarang Mengawini Kambing betina Yang kedua Dia warnanya putih Begitu Dan tentu Umurnya Harus dipastikan Sudah mencapai Satu tahun Kalau dia domba Dan dua tahun Kalau dia kambing kacang Kambing yang Perempuan Kambing betina Tidak Apa itu namanya Tidaklah dilarang Boleh digunakan Sebagai Kurban Atau AKK Hukumnya boleh Walaupun Tentu sekali lagi Yang lebih Afdol adalah Yang laki-laki Begitu Saya akan Sampaikan sedikit Kepada anda semua Tentang Apa yang Dilakukan Sebaiknya oleh Orang yang Berniat berkurban Orang yang Niat berkurban Itu Dianjurkan Beberapa hal Kepadanya Satu Misalnya ya Kalau dia niat Kurban Dia sudah Berniat berkurban Sebaiknya dia Tidak memotong Kuku Dan rambutnya Begitu Mulai dari Tanggal Satu Dulhijjah Sampai dengan Kurbannya Disemulih Kenapa Tidak boleh dipotong Atau Dianggap Tidak mulia Pekerjaan tersebut Hilaful Aula Atau Dianggap Makruh Karena Kuku Dan rambut Kita yang Kita potong Seperti juga Kuku Dan bulu Dari binatang Binatang Kurban yang Kita potong Itu Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Dia akan Menjadi pemberat Timangan Amal Soleh kita Di hari Kiamat Nanti setelah Kurban yang Dipotong Baru kita potong Kuku dan Rambut Satu Yang kedua Adalah Kalau itu Adalah Satu kurban Yang wajib Dia berikrar Atau Bernazar Dia gak Boleh makan Dan semua Orang yang Wajibnya Yang wajib Nafkahnya Dia berikan Tidak boleh makan Dia tidak boleh makan Istrinya gak boleh makan Karena nafkahnya Wajib dia berikan Juga anak-anaknya Tapi kalau orang Kerabatnya Tinggal serumah Dengan dia Yang tidak wajib Dia beri nafkah Seperti ada Saudaranya Tinggal bersama dia Kan dia gak wajib Kasih nafkah sama saudara Dia hanya wajib Kasih nafkah Buat anak dan istrinya saja Maka orang itu Boleh nerima Kurban Atau makan Daging kurban tersebut Daging kurban Sebaiknya dibagi Kepada tiga kelompok Satu adalah Kalau dia tidak wajib Tentunya ya Dibagi kepada Orang Yang berkurban Sebahagian Bukan sepertiga Sebahagian Ambil yang lebih sedikit Misalnya Keluarga Daripada yang berkurban Atau yang berkurban Kalau kurban Kalau kurban Sunnah Ambil itu Karena di dalamnya Ada keberkahan Nanti saya bacakan Ayat Al-Quran Tentang hal tersebut Yang kedua adalah Dibagikan kepada Fakir miskin Sekalipun Tinggalnya agak jauh Yang ketiga Diberikan kepada Tetangga Tetangga kita Yang berdekatan dengan kita Sekalipun dia orang kaya Begitu Ini Allah SWT Menyatakan Dalam ayat Al-Quran Pada surah Al-Hajj Ayat 36 A'udhu billahi minasyodohun Raja Bismillahirrahmanirrahim Walbudna Ja'alnaha lakum Dan Untak-untak tersebut Kami jadikan ia Bagi kalian Min sya'irillah Daripada tanda Keagungan Allah SWT Syiar agama ini Lakum fiha khair Ada kebaikan Pada binatang tersebut Yang Allah berikan Buat kalian Fadhkurusmallahi Alaihassawaf Bacalah nama Allah Sebutlah nama Allah Ketika kamu Menyembelihnya Dalam keadaan Untak ini Dia berdiri Dan terikat kakinya Fa'idha wajabat junubuha Kata Allah Minha Kalimatnya Sebagian darinya Jadi jangan makan seluruhnya Wa'at imul qani'a Dan berilah makan Orang yang Berkecukupan Wal mu'tar Dan orang yang Dalam keadaan sulit Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!